Nah ini 100 ml teman-teman ya Saya larutkan dalam 5 liter air Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ferry di channel Bapak Efatir Nursery Pada kesempatan kali ini saya mau mengaplikasikan pupuk organik cair Jadi pupuk organik cairnya ini produk dari mana? Ini produk sendiri teman-teman ya Ini di wadah ini ya Ini kalau yang ini POC dari bahan urin klinci Ini buatan saya sendiri Silahkan buat teman-teman yang dulu ketinggalan cara membuatnya Nanti di akhir video ini ada cara membuatnya ya Saya juga punya 2 POC ya Yang satu dari urin klinci Kalau yang satu itu dari koe kambing Keduanya sama-sama pupuk organik cair Ya jadi seperti yang saya selalu bilang Dimana untuk pupuk ini ya Ini baik organik Maupun yang pabrikan Ini saling melengkapi Ini contohnya Aya aplikasikan ke pohon heliodor Ini adalah pembentukan tersir baru ya Pasca fondation pruning Nah ini Bisa teman-teman lihat Sudah mulai subur-subur ya Sangat subur lah Taunya lebar-lebar ya Sudah saya axle brake juga Di tersir-tersir yang sudah panjang ya Sudah 3 tersir yang sudah panjang banget ya Axle brake agar memberikan kesempatan Yang belum tinggi Agar cepat menyusul tingginya Dan besarnya agar cepat kita lakukan Pruning pembuahan Ya jadi buat teman-teman Untuk POC nya sebenarnya Bebas aja ya Silahkan teman-teman mau Pakai bahan apa aja silahkan Yang penting saran saya POC yang teman-teman pakai Itu harus Memang Berpengaruh terhadap Pertumbuhan dari pohon anggur kita Jadi kalau kita aplikasikan Itu Ada perubahan ya Baik di pertumbuhannya Itu Ibaratnya bertambah gitu lah Kalau POC yang digunakan terus Di aplikasikan ini Tidak ngefek ya Berarti mending Kita ganti Bahannya ya Karena untuk POC sendiri memang Itu tidak bisa Dihitung ya Kandungannya berapa-berapanya Itu harus melalui proses Laboratorium tentu saja Tapi kalau Saat kita aplikasikan Ternyata Membawa Kebaikan dalam artian Pertumbuhannya makin bagus ya Kenapa tidak di aplikasikan Tapi kalau Di aplikasikan ternyata malah Membuat misalnya Daunnya pada kosong Atau gimana-gimana ini ya Harus kita lakukan Coba mandiri saja Nah seperti saya ya Saya Biasanya ini Aplikasi POC Satu atau dua minggu Sekali Kalau lagi Rajin banget ya Seminggu sekali Dan dengan dosis yang Juga rendah sekali Jadi POC juga Kalau terlalu Banyak banget Misalnya Ini juga bisa terjadi Kode teman-teman ya Karena Kandungannya Seperti yang saya bilang Tidak bisa diprediksi Berapa persen Berapa persennya ya Karena POC sendiri ya Sama saja sih Kayak Yang pupuk pabrikan ya Untuk kandungannya Pasti Senyawa-senyawa yang memang Dibutuhkan oleh Bohon anggur ini Seperti nitrogen Pospat Kalium Mangan Seng Dan semuanya ya Magnesium ya Ini saja memang Tidak Pasti Maksudnya kandungannya Tapi memang Kalau POC-nya Diaplikasikan Dan ternyata bagus ya Yang subur Makin subur ya Ini berarti POC-nya Bisa teman-teman Gunakan Secara Kontinu Ya Seperti POC ini nih POC ini Adalah dari Bahan urin kelinci Selain dari Urin kelinci Saya juga punya dari Koe kambing Nanti Di akhir video ini Ada ya Kedua cara Membuat pupuk Organic cair ini Sangat mudah sekali Tinggal di fermentasi aja Pakai E4 Sama molase ya Baik Ini Sudah ada air nih 5 liter Untuk POC-nya Dalam 5 liter air itu Saya hanya Gunakan 100 ml Untuk 5 liter air Ya Baik teman-teman ya Kalau di gebun saya Memang Saya kombinasikan Antara Pupuk Pupuk Pabrikan Dengan POC ya Atau buatan sendiri Karena Seperti yang saya bilang ya Kedua pupuk itu Kalau disini Ini Memang Saling melengkapi Jadi saya Ada juga yang pakai Ibaratnya pakai Organik saja Juga banyak ya Teman-teman ya Juga yang cuma pakai Kimi aja Juga ada Tapi kalau saya Pribadi Memang Saya kombinasikan Kedua pupuknya Nah ini 100 ml Teman-teman ya Saya larutkan Dalam 5 liter air Nah Maaf ini Sudah-sudah tadi Kelihatan ya Pas saya Duang Ya Jadi Saya memang Menggunakan Kombinasi pupuk ya Antara Yang pabrikan Dengan yang Organik ya Organiknya Ini saya gunakan POC Kadang saya siram Yang dengan Urin linci Kadang juga Saya siram Yang dari Koe kambing Sama-sama Bagusnya ya Karena Pas saya Aplikasikan juga Ternyata Daunnya juga Makin subur ya Ketumbuhannya Juga Terus Daunnya juga Sehat-sehat Lebar-lebar ya Makanya Saya menggunakan POC Buatan saya ini Ya Ada juga POC Yang dijual Jadi Juga ada ya Toko-toko Pertanian Ya Jadi Hidup itu adalah Pilihan Teman-teman ya Kebetulan Kalau di tempat saya Memang Pilihannya Adalah Mengkombinasikan Antara Pupuk Pabrikan Dengan pupuk Organik Cair ya Itulah Yang Saya Aplikasikan Sandi Bapak Kefathir Nursery Nah Ini Kalau lagi rajin banget Biasanya saya Seminggu sekali ya Kalau lagi Tak rajin Ini dua minggu sekali Nah Ini 5 liter Ini Saya Aplikasikan Semua nih Ke Pohon Heliodor Jadi teman-teman Untuk 5 liter Ini saya Aplikasikan Semua Pohon Anggur Heliodor Jadi di Pohon Heliodor Ini Pasca Fondation Pruning Saya Rajin Mengaplikasikan Pupuk NPK Magnesium Sulfat Itu juga Seminggu Sekali Masih Dosis Setengah Sendokan Dalam 5 liter Air Kemudian Di Hari Ini hari Minggu Ini Juga Saya Aplikasikan POC Di Pohon Ini Memang Aplikasi Pupuk Kimianya Itu Di Hari Rabu Hebat Saja Silahkan Teman-teman Hari Apa Saja Lihat Lihat Semuanya Sampai Habis Terima 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 Begitu Ya Teman-teman Tentu Kali Ini Saya Mengaplikasikan Pupuk Organik Cair Ke Pohon Anggur Heliodor Yang Lagi Pembentukan Cabang Tersier Baru Yang Mudah-mudahan Bisa cepat Terbentuk Tersier Agar Bisa Dilakukan Runing Pembuahan Kembali Semoga Bermanfaat Dan Inspirasi Jangan Lupa Like Subscribe Comment Dan Share Agar Channel Ini Makin Maju Dan Berkembang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pengangguran Dari Saya Ferry Murwokerto Jawa Tengah Sub indo by broth3rmax